Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani Sulur TV Channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur Jika pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas Bagaimana cara menanam atau mempersiapkan trik dasar tanaman budidaya pare Pada video kali ini adalah lanjutan dari video tersebut Dimana kesempatan kali ini kita akan membahas pupuk apa saja yang perlu diberikan Supaya hasilnya bisa optimal Jika pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas Bagaimana cara menanam atau mempersiapkan trik dasar dalam budidaya tanaman pare Pada video kali ini adalah lanjutan dari video tersebut Dimana kesempatan kali ini kita akan membahas pupuk apa saja yang perlu kita berikan Supaya hasilnya bisa optimal Kita sudah sangat paham betul bahwa tanaman pare sangat rakus terhadap pemupukan Bukan hanya tanaman pare tetapi secara umum untuk tanaman sulur Tanaman sulur memang sangat reaktif terhadap pemupukan yang telat Pemberian pupuk sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan atau siklus hidup tanaman tersebut Baik dari pertumbuhan tanaman maupun pembentukan bunga dan buah Akibatnya bisa dikatakan sangat fatal Jadi sebisa mungkin pemberian pupuk setepat mungkin dan jangan sampai terlambat Nah untuk kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara memberikan pupuk yang baik Dimulai dari fase pertumbuhan sampai nanti proses pembuahan Pada fase pertumbuhan jangan lupa untuk memberikan unsur dalam bentuk nitrogen dan pusat Tetapi untuk unsur nitrogen perlu disesuaikan Jadi jangan terlalu berlebih Karena hal itu akan sangat berdampak pada kekuatan tanaman dalam serangan penyakit Pupuk yang paling aman ketika di musim penghujan bisa menggunakan pupuk yang sedikit mengandung nitrogen Tetapi didominasi oleh pupuk pusat Jangan lupa juga untuk menyertakan penggunaan asam amino Karena asam amino dapat mengurangi tingkat stres dari tanaman Selain itu penggunaan unsur mikro seperti Vitaron SL Jangan sampai tertinggal Karena unsur mikro akan sangat membantu bagi perkembangan tanaman Unsur hara baik makro maupun mikro perlu kita seimbangkan Karena disamping butuh unsur hara makro Tentunya tanaman juga butuh unsur hara mikro Hal inilah yang mungkin sering kita lupakan Padahal unsur hara mikro sangat dibutuhkan oleh tanaman Cara aplikasi unsur hara mikro dapat dilakukan melalui via bawah dengan sistem pengocoran dan tabur Serta bisa melalui atas dengan sistem spray pada daun Kemudian untuk unsur hara makro bisa diaplikasikan melalui spray dan kocor Unsur makro fosfat seperti mordenfol bisa diaplikasikan via spray Sementara untuk nitrogen, fosfat, dan asam humat Baiknya bisa diaplikasikan secara kocor Nah untuk kocor sendiri, tanaman sulur itu lebih baik sedikit-sedikit Tetapi sering daripada banyak tapi jarang Karena sifat dari tanaman sulur yaitu mudah untuk menyerap Sementara kalau diberikan dalam jumlah yang banyak sekaligus Tanaman akan langsung menyerap Tetapi tidak untuk jangka waktu yang lama Tanaman akan kehabisan dan membutuhkan nutrisi lagi Untuk kocor sendiri, intervalnya bisa setiap satu minggu sekali Sementara untuk pemberian nutrisi via spray bisa dilakukan sekitar 5 hari sekali Pemberian semua unsur tersebut itu lebih baik dilakukan pada fase vegetatif atau sampai tanaman mulai muncul bunganya Karena apabila kalau bunga sudah muncul tetapi pemumpukan seperti tadi akan menyebabkan terhambatnya pembentukan buah Ketika tanaman sudah mulai muncul bunganya Artinya tanaman sudah mulai memasuki fase generatif Tentunya pupuk yang kita gunakan pun juga sebaiknya beda Supaya hasilnya nanti lebih optimal Untuk fase generatif sendiri Perlu mengaplikasikan pupuk yang mengandung unsur hara fosfat dan kalium Fosfat untuk merasang pembungaan Sementara kalium untuk memaksimalkan bunga dan buah Unsur hara boron juga sangat penting diaplikasikan Karena unsur ini mampu memperpanjang masa panen Nah yang unik dari tanaman selur ini Disamping kita fokus pada pembuahan Kita juga perlu memperhatikan pertumbuhannya Supaya tanaman itu tidak mudah cepat habis makanannya Meskipun telah memasuki fase generatif Kita juga perlu memastikan bahwa tanaman tersebut masih tetap berkembang Nah untuk pupuk fase generatif seperti di atas Bisa menggunakan pupuk spray seperti kalinet Sementara untuk sistem bawah dengan kocor dan tabur Kita bisa menggunakan pupuk yang kandungan kalium dan fosfatnya tinggi Seperti KCL dan SP36 Kemudian untuk merangsang supaya daun tetap tumbuh Mungkin bisa sesekali ditambahkan unsur nitrogen Bisa menggunakan MPK seimbang Perkembangan daun juga memerlukan unsur posfat dan unsur mikro Oleh karena itu Penyeprayan dengan posfat yang mudah terserap seperti bordenfall Dan pupuk yang kaya unsur mikro seperti mitaron SL dapat dilakukan Dengan kombinasi beberapa bahan yang telah kita jelaskan di awal Insya Allah pare akan tumbuh dengan optimal Produktivitas yang tinggi Serta usia panen dalam jangka waktu yang lebih lama Setelah kita sudah mengetahui nutrisinya Kita juga perlu memperhatikan dari pertumbuhan tanaman parenya Nah ada yang menarik lagi nih tentang tanaman pare Tanaman pare akan tumbuh secara maksimal dengan buah yang banyak Apabila jumlah tunas airnya tidak terlalu banyak Lebih baik tunas air yang dipelihara yaitu tunas air dengan diatas ketinggian sekitar 1 meter Pada bagian bawah bisa dilakukan sistem perempelan pada tunas air Karena semakin banyak tunas air Maka kemungkinan bunga dan bakal buahnya akan semakin banyak Apabila kita tidak mampu untuk mencukupi nutrisinya Bisa jadi buahnya tidak banyak tapi malah rontok dan buah yang bertahan pun Bisa jadi kualitasnya tidak maksimal Hal seperti inilah yang sangat perlu untuk kita perhatikan Karena meskipun dengan pemupukan yang tepat Apabila tunas airnya terlalu banyak Bisa jadi nutrisi yang kita berikan tidak mampu mencukupi jumlah bakal buah yang ada Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Sebelum kita akhiri kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kami sampaikan Yang pertama Untuk nutrisi yang perlu digunakan ketika fase vegetatif Bisa menggunakan pupuk yang didominasi oleh unsur fosfat Jangan lupa juga menyertakan nitrogen dan asap amino Serta unsur hara mikro untuk memaksimalkan perkembangan dan bertumbuhan Sedangkan untuk fase generatif bisa difokuskan pada pupuk yang banyak mengandung kalium Sedangkan untuk fase generatif lebih difokuskan pada pupuk yang banyak mengandung unsur kalium dan fosfat Penggunaan boron juga dapat dilakukan sebagai selingan untuk memperpanjang masa panen Penggunaan boron dapat di rolling dengan unsur hara mikro dan unsur hara yang banyak mengandung fosfat Selain pupuk, kita juga perlu memperhatikan terkait dengan perempelan tunas air dan jumlah bakal buah yang kita pelihara Pasalnya, semakin banyak jumlah yang kita pelihara Nutrisi yang diperlukan pun juga semakin banyak Apabila kita tidak mampu untuk mencukupinya Bisa jadi malah terjadi kerontokan Maka dari itu, pilih beberapa calon bakal buah yang ingin dipelihara agar buah yang dihasilkan bisa maksimal Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe Untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tani Seluruh Indonesia